Coba dari perwakilan kelas 7F, sudah ada belum? Sudah Tolong di serga grupnya ya Tolong di serga grup kelasnya, diharap segera gabung Perwakilan kelas 7G Ada di umumkan di grup kelasnya ya Kelas 7 7H, halo Terakhir 7G, ada belum? Terakhir 7G Ya, masing-masing kelas dimohon di grup kelasnya masing-masing Agar segera gabung, ini baru 48 yang gabung Dari kurang lebih 150 Oke, sudah setengah 9 lebih 2 menit, bisa kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 malah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan masih diberi nikmat sehat nikmat iman sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai kewajiban kalian sebagai siswa-siswi SMP Negeri Satu Anak Budi yang dalam hal ini untuk menyambut benar ramadhan untuk menyambut atau dalam rangka memasuki benar ramadhan kita mengadakan tausiyah sehat semua anak-anak Alhamdulillah Masih semangat semangat puasa hari ini tadi ada yang tidak sahur mau diam berarti semua sahur ya andai kata ada yang tidak sahur itu bukan menjadi penghalang mungkin karena kalian kesiangan atau mungkin ada hal-hal yang membuat kalian tidak bisa memakan sahur maka itu bukan menjadi penghalang untuk kita tidak puasa ya Oke pada pagi ini sebelum kita melanjutkan tadi dulu mari kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat rida dari Allah subhanahu wa ta'ala berdoa mulai berdoa selesai oke anak-anak semua sebelum kita mulai kita akan mengawali dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu yang pada kali ini akan dibacakan oleh teman kalian kebetulan ini bukan karena namanya sama dengan Bula Tifah enggak tapi karena Bula Tifah sudah mengetes satu persatu dan dari hasil tes itu ada salah satu yang bacaan Al-Qurannya itu sesuai dengan ilmu tajwit dan kebetulan namanya itu sama dengan Bula Tifah kalian sudah mengenal ya Mbak Latifah sudah ada disini Mbak Latifah ya sudah dibuka terus ya bisa dibuka videonya kameranya bisa dibuka sebelumnya anak-anak semua sudah membuka Al-Qurannya sudah sudah bisa dibuka Quran surat surat apa tadi ya Al-Baqarah Al-Baqarah ayat berapa ayat 183 183 nanti akan dibacakan oleh teman kalian Latifah Nurayni semuanya persis dengan Latifah akan dibacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 bisa kalian simak kalian dengarkan dan bisa kalian ikuti dalam hati oke sudah siap Mbak Latifah siap bisa dimulai yaa ayyuhaladzina amanu kutip alaykum al-siyyamu kama kutip ala al-ladhina min kablikum ma'ala kum tatta kuun ayyaman ma'ududat ma'ala kum ma'ududat ma'ala minum kum ma'ududat ma'ala kum ma'ududat ma'ala seferin fa'iddatun min ayamin u'khar ma'ala kum ma'udat ma'ala kum ma'udat ma'ala kum 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 ma yuridu bikumul usyri wal yukmilul izzata walid walidu kafirullah ala mahadakum wa la'allakum tashkuru sallallahu azim sadaqallah mazim semoga dengan bacaan Al-Quran yang sudah dibaca oleh Mbak Latifah yang cantik akan menambah keimanan kita menambah ketakuan kita kepada Allah SWT untuk selanjutnya karena Mbak Latifah itu merupakan kelas 7 7A bisa ikut bisa ikut melanjutkan ikut disini atau kalau ingin mengikuti kelas kelas Mbak Latifah sendiri silahkan bisa live ya Alhamdulillah Rabbul Alamin bacaan Al-Quran telah dibacakan oleh teman kalian dengan merdu ya semoga dengan bacaan tadi akan menambah keimanan kita kepada Allah SWT dan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah SWT anak-anakku semua hari ini adalah hari ke berapa di bulan Ramadhan sok ngitung-ngitung enggak ini sudah sampai oh hari kelima sering dihitung-hitung enggak kita sudah sampai pada hari keberapa gitu enggak ya enggak perlu dihitung itu yang penting kita melaksanakannya dengan ikhlas sesuai dengan ketentuan insya Allah kita akan memperoleh ganjaran diri Allah SWT ya menghadapi perhilatan akbar ini kita bulan Ramadhan ini kita katakan sebagai perhilatan akbar ya karena apa di bulan Ramadhan ini adalah merupakan salah satu bulan yang luar biasa dari 12 bulan yang terjadi nah menghadapi bulan Ramadhan ini ada sebuah hal yang harus kita miliki jadi kita tidak kita tidak boleh sembarangan mengikutinya tidak sembarangan melaksanakannya ada hal yang harus kita miliki cece ya itu ilmu maaf pembicaraan ya saya izin live ya oke ya enggak apa-apa silahkan terima kasih ya ya kembali ke matahari apa tadi yang harus kita miliki dalam menghadapi bulan Ramadhan ilmu ya kita harus memiliki ilmu ilmu tentang apa tentu saja ilmu tentang tentang Ramadhan kita tidak boleh sembarangan melaksanakan puasa kita tidak boleh sembarangan melakukan ibadah itu tanpa ilmu nah pastikan ilmu kita tentang amalan dan hal-hal tentang Ramadhan itu telah komplet kita telah memiliki ilmu tentang Ramadhan itu dan berada dalam catatan sanubari kita sebelum kita memasuki bulan Ramadhan ya ini tentu saja sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadhan itu tiba kalau kita belajarnya baru mulai sekarang mungkin ini sudah bisa dikatakan terlambat ya tapi yang namanya menuntut ilmu itu tidak ada kata kata terlambat dan bulatifah yakin kalian semua itu sudah memiliki ilmu tentang kuasa bagaimana menghadapi Ramadhan ya karena meskipun mungkin ada dari kalian yang ilmunya baru separuh-separuh atau ilmunya belum begitu begitu itu komplit maka kita tidak boleh berhenti begitu saja dalam mencari mencari ilmu nah pada pagi hari ini kita juga akan sedikit mengupas tentang bagaimana kita menghadapi bulan Ramadhan itu bagaimana cara puasa yang benar itu ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat harus sesuai dengan ketentuan tadi telah dibajakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 berarti fahyakin kalian semua sudah hafal ya disana dikatakan ya ayuhal ayat ini ditujukan kepada siapa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman kalian semua beriman tau ya maka sebagai orang yang beriman kita merasa kita merasa bahwa kita sudah terpanggil di ayat ini baik orang-orang yang beriman ada perintah apa tau di dalam ayat ini ya kutiba alaikum musiyam diwajibkan atas kamu untuk berpuasa nah kita sudah merasa kita sebagai orang yang beriman maka kita harus perhatikan ada perintah apa ibaratnya gini ketika ada penjual bakso alah posok-posok yang ngomongi bakso ya gak apa-apa masih tapi gak begitu tergiru ya ketika ada penjual bakso lewat kemudian dipanggil oleh calon pembeli kan tukang bakso merasa terpanggil kan maka tukang bakso itu akan memperhatikan loh siapa yang memanggil saya ada apa memanggil saya nah begitu saya beli baksonya nah berarti ada ada isarat apa dalam panggilan tersebut sama dengan ini koran surat al-baqara yang 183 tadi hai orang-orang yang beriman kita merasa oh kita dipanggil ada perintah apa kenapa kita dipanggil ternyata ada perintah untuk puasa kutiba alaikumusiam diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba ala lathina minkoblikum sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu tentu saja umat-umat terdahulu jadi kita diwajibkan puasa sama dengan perintah terhadap orang-orang terdahulu agar apa la'alakum tatakun tujuan kita diperintahkan untuk puasa adalah supaya kita bertakwa nah sekarang apa takwa itu ada yang tahu enggak takwa itu apa yuk yang tahu silahkan buka mikrofonnya silahkan dijawab salah enggak apa-apa enggak akan dimarahi enggak ada yang tahu apa mengisen oh iya oh iya siapa ini Zahwa Siapa? Zahwa Zahwa dari kelas berapa Mbak? 7G 7G ya Coba apa arti Takwa itu Takwa adalah sikap yang mempercayai Dan meyakini adanya Allah SWT Yang terwujud dengan cara Menjauhkan diri dari semua larangannya Dan mematuhi semua perintahnya Betul sekali Intinya gini Takwa itu Kita Menjalankan perintah Allah Dan menjauhi Segala larangannya Itu inti dari takwa Kembali lagi ke ilmu Ramadan Gini Kenapa kita harus tahu ilmu tentang Ramadan Karena Karena konsep agama kita Sebagaimana Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Ada hati saya mengatakan Artinya gini Ilmu Gunakan ilmu sebelum berbicara dan beramal Sebelum kita beramal Sebelum kita bicara dan beramal Ilmu yang diutamakan Ilmu dan amal adalah dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan Jangan coba-coba memisahkan antara ilmu dengan amal Sebab kenapa Sebuah amal itu jika dikerjakan tanpa ilmu akan sia-sia Ingat ya Amal jika dikerjakan tanpa ilmu akan sia-sia Paham maksudnya Artinya apa Jika kita akan melakukan suatu perbuatan Kita harus tahu ilmunya Contohnya gini Tukang cukur Kita pengen menjadi tukang cukur Kita tidak boleh asal-asalan nyukur orang tanpa tahu ilmunya Kalau kita nyukur orang tanpa tahu ilmunya Apa yang terjadi Jadi meskipun hanya sekedar sebagai tukang cukur Kita harus punya ilmunya Bukankah seorang dokter juga harus belajar dulu sebelum praktek Jadi apapun pekerjaan kita Kita harus mempunyai ilmunya Sebaliknya begitu Jika kita punya ilmu Tapi tidak kita amalkan Juga akan sia-sia Kalian punya ilmu tentang membaca Al-Quran yang baik dan benar Pinter membaca Al-Quran ya Tapi kalau tidak kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari Sia-sia Kamu sudah belajar sampai pinter sia-sia Karena ilmu yang kita dapatkan itu harus kita amalkan Karena apa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini adalah seuntuk Untuk beribadah Ada yang tahu artinya Surat Al-Zaryat Ayat 56 Dan tidaklah aku Aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah Jadi tujuan kamu, tujuan kita semua diciptakan ke dunia ini adalah untuk beribadah Untuk menimpa Allah Nah segala perbuatan yang kita lakukan sehari-hari Kita harus berusaha agar menjadi, agar dapat dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah Yang tentu saja akan mendapat pahala dari Allah Nah kepenting ya Kita harus tahu ilmu tentang Ramadan untuk menghadapi atau untuk menjalankan semua perbuatan ibadah Kita harus paham bagaimana sahur Kita harus paham bagaimana pembatal-pembatal puasa Sunnah-sunnah puasa Bagaimana cara berbuka Apa amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan cuci ini Kita semua harus tahu Ya Agar apa? Agar perbuatan kita itu tidak bermilai sia-sia Agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Mendapatkan rita dari Allah Bagaimana mungkin kita memasuki bulan Ramadan ini tanpa belajar Kita hanya mengandalkan pengalaman tahun lalu Ah aku tahun lalu puasanya begini Maka tahun ini pun juga begini Tidak boleh begitu Atau kita mengikuti apa yang terjadi di masyarakat pada umumnya Secara turun ke murun Simbah saya dulu puasanya begini Maka saya juga puasanya seperti puasanya simbah Apakah kita tahu puasa simbah-simbah kita itu benar atau tidak? Beruntung kalau puasanya benar Kita ikut puasa-puasanya simbah-simbah kita Orang-orang tua kita Kalau mereka benar kita beruntung Tapi bagaimana kalau mereka Apa yang terjadi Dan kita akan jadi sia-sia Maka kuncinya apa tadi? Kita harus menghadapinya Kita harus melakukannya dengan Dengan ilmu Jangan lihat 17 Ayat 36 Tidak Cuma mungkin belum ketemu Sudah ketemu belum? Sudah Belum Sudah 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 Ada yang berani membaca? Ada yang berani membaca? Ya paling tidak baca artinya saja? Ya berani pu Ya siapa ini? Di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36 Di situ dikatakan Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak terjadi Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui Karena pendengaran Penglihatan Dan hati nurani itu Semua akan dimintai pertanggung jawaban Jelas tau? Kita tidak boleh mengikuti sesuatu itu Tanpa ilmu tentangnya Karena apa yang kita lakukan itu akan dimintai Dimintai pertanggung jawaban Ya Nah pada kesempatan kali ini nanti Masih ada waktu setengah jam Kita akan mengupas tuntas Kita akan mengupas tentang ilmu puasa Yang kita jalani di bulan Ramadan ini Mungkin ada beberapa hal yang kalian belum paham Setelah kita mengikuti ini nanti menjadi paham Dan bisa kita praktekan di puasa-puasa hari berikutnya Bulan Ramadan ini tentu saja bulan yang kita nanti Bulan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya Bulan yang kita idamkan Kenapa kita tunggu? Kenapa kita nanti? Karena pada bulan itu Dimana pintu surga dibuka oleh Allah SWT Pintu surga terbuka luas Kita punya kesempatan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya Sehingga kita bisa masuk surga Dan pintu neraka ditutup rapat-rapat Bulan dimana kita punya kesempatan untuk masuk surga Contoh saja melalui pintu Yang namanya pintu apa? Pintu apa? Pintu royan Bulan yang sangat luar biasa Dan klimaksnya nanti Ada klimaksnya dalam satu bulan itu Yaitu ketika ada satu malam Dimana malam tersebut lebih baik daripada seribu bulan Dimana ketika kita beribadah di dalamnya Pahalanya akan dilipat gandakan Malam yang lebih baik daripada seribu bulan Padahal cuma satu malam Kita harus bisa Bisa mendapatkannya Oleh karena itu Kita harus bersyukur Pada kesempatan kali ini Kita bisa menemui kembali dengan Ramadan Kita harus lebih banyak bersyukur Agar Allah menambah terus nikmat kita Menambah terus Nikmat kita pada bulan suci Ramadan Agar bisa Menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya Bagaimana kita mengawali bulan Ramadan Ini masih hari awal bulan Ramadan Agar kita bisa menghadapi satu bulan full di bulan Ramadan Untuk dengan bagus Tentu saja kita harus punya 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 star yang bagus Star Niatnya Niat di awal harus yang bagus Kita sering mendengar begini Ini baru hari-hari pertama bulan Ramadan Saya akan semangat beribadah nanti ketika Sepuluh hari terakhir saja Karena katanya di sepuluh hari terakhir itu adalah Hari di mana Ada satu hari tadi yang saya sebutkan tadi Hari yang istimewa Ada Namanya Laylatul Qadar Kita sering mendengar begitu Artinya apa? Di awal-awal kita Uga-ugaan Kita males-malesan Niatnya somben ibadah Diakai Diperbanyak ketika Sepuluh hari terakhir saja Itu tidak benar Anak-anak semua Gini Memang benar Puncak Ramadan itu ada di akhir Laylatul Qadar itu ada di sepuluh hari terakhir Tapi Bukankah star yang baik itu Sangat menentukan hasil akhir Setar yang baik itu sangat menentukan hasil akhir Kalau di awal saja kita uga-ugan Sudah bisa dipastikan di akhir pun juga uga-ugan Biasanya begini Amal sholah itu Diibaratkan bisa dikatakan sebuah perlombaan Kita sedang berlomba-lomba ini Dan biasanya Orang yang lomba Para juara tersebut Terbiasa memiliki awal yang bagus Terbiasa memiliki star yang bagus Untuk mengendalikan jalannya perlombaan Orang yang lomba itu Pasti awalnya dia punya rencana yang bagus Agar bisa memenangkan perlombaan Dan layaknya sebuah perlombaan Memang Star bukan penentu posisi kita di podium Ketika star kita bagus Bukan berarti kita di akhir kita akan menang tidak Tetapi Star sangat menentukan Apa ya Alur perlombaan tersebut Bila star yang bagus Maka dalam Melaksanakan lomba tersebut Pasti aku akan Begitu star Semua bisa jajah Berubah Maka gini Mulailah bulan Ramadan dengan semangat Tidak perlu menunggu 10 hari 10 hari terakhir Hari ini Jangan Malas Tidak boleh ada Miss di hari ini Jangan Miss di hari esok Jangan Males di hari berikutnya Karena Kemalesan kita Di hari-hari pertama Hari kedua Hari ketiga Dan seterusnya itu Akan Merubah Alur perlombaan kita Tadi Sebaliknya Giti Sebelumnya gini Jika kita berhasil Mengisi hari Pertama bulan Ramadan Dengan amal Soleh Amal Soleh hari pertama Akan memberi semangat Amal Soleh hari kedua Amal Soleh hari kedua Akan mengundang Amal Soleh di hari ketiga Begitu Seterusnya Sampai di akhir Ramadan Dan kita bisa Menutup Akhir Ramadan Dengan Husmu Fatimah Setuju? Setuju ya Ya maka Mari kita mulai Mulai awal Ramadan ini Dengan semangat Yang Tinggi Kita mulai dengan Amal-Amal Soleh Yang Ada lagi Dikatakan Bulan Ramadan itu Merupakan Bulan Pengampunan Bulan Ramadan itu Merupakan Bulan Pengampunan Banyak orang Yang ingin Diampuni Di bulan Ramadan Pengen gak Kalian Diampuni Di bulan Ramadan Dosa-dosa Kalian Diampuni Di bulan Ramadan Pengen ya Tentu saja Pengen Nah sekarang Bagaimana Caya Pengen Bagaimana caranya Nah Ketika kita punya Keinginan Kita harus berusaha Nah ketika Kita ingin Diampuni Di bulan Ramadan Ada caranya Ada taktiknya Ada jurus Situnya Bagaimana Di dalam hadis Dikatakan Pernah dengar Hadis tersebut Barang siapa Yang berpuasa Di bulan Ramadan Dengan Iman Dan Iktisat Maka Allah Mengampuni Dosa-dosanya Yang telah Lalu Artinya apa Agar dosa Kita diampuni Ada dua Syarat Syaratnya Iman Dan Iktisat Apa itu Iman Iman Adalah Yakin Percaya Percaya Yakin Berarti apa Kita yakin Bahwa Allah Yang Memerintahkan Kita Untuk Berpuasa Bukan Yang lain Kita puasa Karena Perintah Dari Allah Ketika kita Melakukan Puasa Itu Dengan Kesadaran Hati Bahwa Ini merupakan Perintah Dari Allah Maka Kita Tidak Mengharapkan Apapun Selain Mengharapkan Dari 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 Allah Tidak Pengen Mendapatkan Pujian Dari Orang Lain Pakai Puasa Elok Tidak Tapi apa Puasa Kita Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ketika Kita Yakin Bahwa Allah Yang Memerintahkan Kita Puasa Maka Di Dalam Bulan Puasa Itu Kita Tidak Lupa Mengerjakan Amalan Amalan Yang Dapat Menambah Iman Kita Kepada Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sarat Pertama Itu ya Jadi Puasa Kita Harus Karena Allah Karena Yang Memerintahkan Itu Allah Sarat Yang Kedua Adalah Ihtisab Apa Itu Ihtisab Ihtisab Itu Seseorang Ketika Melakukan Puasa Karena Senang Dia Senang Melakukan Puasa Rela Orang Itu Kalau Rela Akan Melakukan Sesuatu Dengan Senang Hati Bagaimana Tandanya Senang Dia Puasa Dia Merasa Mempunyai Kesempatan Untuk Menambah Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Ya Dia Puasa Karena Dia Akan Menggunakan Kesempatan Untuk Menambah Ketakwaan Kita Kepada Allah Subhanahu Untuk Menambah Keimanan Kita Kepada Allah Sehingga Konsep Puasa Yang Benar Itu Kita Hanya Beribadah Karena Hanya Mau Diperintah Dan Mau Dilarang Larang Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Puasa Kita Adalah Puasa Yang Benar Ya Kita Tidak Makan Karena Itu Dilarang Oleh Allah Bukan Dilarang Oleh Siapa Kalau Kita Puasa Karena Orang Lain Misalkan Karena Disuruh Oleh Orang Tua Kita Mungkin Bisa Jadi Ketika Tidak Ada Orang Tua Kita Akan Secara Diam Kemudian Makan Tapi Kalau Puasa Kita Karena Allah Maka Kita Akan Melaksanakan Puasa Dengan Dengan Benar Itis Cap Itu Suka Ketika Dia Puasa Artinya Senang Senangnya Minta Ampun Bukan Gini Habis Saur Solat Subuh Terus Tidur Habis Tidur Jam Tujuh Bangun Milik Jam 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 Berapa Baru Jam Tujuh Habis Sahur Baru Tiga Jam Merem Lagi Sudah Jam Berapa Itu Namanya Tidak Senang Tiap Dia yang Diharapan Guru Ngar Parap Kapan Bukan Ya Tiap Dengar Adan Dia Berhalusinasi Dipikir Itu Adan Maghrib Tidur Tidur Belalah Dengar Adan Allahu Akbar Allahu Akbar Mak Teratak Wah Adan Maghrib Baru Nili Jam Jam 12 Adan Adan Maghrib Ya Udah Enggak Petah Pengenya Pengenya Selat Pengen Buko Itu Namanya Tidak Tidak Senang Tentu Saja Puasa Yang Seperti Itu Enggak Akan Dapat Pengampunan Dari Dari Allah Subhanahu Allah Kita Harus Senang Ya Kita Jalani Mengalir Begitu Saja Enggak Usah Ngarap Kapan Buk Kita Isi Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Yang Baik Nah Itu Diberahkan Gini Ketika Kita Senang Menghadapi Kita Senang Menjalankan Puasa Itu Bisa Diberahkan Ketika Kita Senang Ingin Akan Menyambut Datangnya Hari Raya Idil Mitri Senang Kan Mesti Yora Sabar Senang Semangat Banget Sama Ketika Kita Puasa Kita Melaksanakan Dengan Dengan Semang Oke Untuk Kali Ini Akan Bulat Riva Tampilkan 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 Sudah Bisa Terlihat Tampilkan 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 Kayak Sudah Kita Membah Senang Puasa Saya Yakin Kalian Semua Sudah Tahu Tapi Kita Akan Lebih Mempertegas Ilm Kita Kita Lebih Meyakinkan Ilm Yang telah Kita Miliki Saya Yakin Kalian Semua Sudah Tahu Arti Dari Puasa Puasa Diambil Dari Kata Al-Imsak Artinya Menahan Diri Menahan Diri Dari Sesuatu Baik Perkataan Maupun Perbuatan Sedangkan Menurut Istilah Puasa Adalah Menahan Diri Dari Semua Yang Membatalkan Puasa Nanti Kita Bisa Bicarakan Tentang Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Mulai Dari Nah Ini Dimulai Dari Terbit Fajar Sampai Terbenam Matahari Mulai Dari Terbit Fajar Sampai Terbenam Matahari Mengenai Waktu Ini Dulu Ketika Perintah Puasa Pertama Kali Puasa Itu Dimulai Ketika Seseorang Itu Sebelum Tidur Puasa Dimulai Seorang Itu Sebelum Tidur Artinya Apa Ketika Orang Tersebut Sudah Tidur Maka Dia Puasa Seharian Sampai Waktu Maghrib Sampai Terbenam Matahari Itu Dulu Bahkan Ada Cerita Dulu Ada Yang Namanya Sahabat Nabi Bernama Kois Belai Itu Melaksanakan Puasa Menjalankan Puasa Itu Sampai Pingsan Pingsan Kenapa Karena Gini Misalkan Tidurnya Jam Sembilan Maka Sejak Jam Sembilan Itu Dia Sudah Mulai Puasa Puasa Sampai Terbenam Matahari Jam Sembilan Malam Sampai Maghrib Nah Begitu Masuk Masuk Waktu Maghrib Ternyata Ketika Kois Pulang Dari Kerja Sampai Rumah Ditanyalah Istrinya Istriku Apakah Ada Makanan Untuk Buka Puasa Hari Ini Ya Dan Ternyata Istrinya Baru Mau Mengusahkan Sebentar Saya Mau Mencari Untuk Buka Puasa Dulu Nah Dalam Menunggu Istrinya Mencari Makanan Untuk Buka Puasa Tersebut Ternyata Kois Ketiduran Nah Ketika Kois Sudah Tidur Maka Otomatis Sudah Harus Puasa Itu Dulu Ya Sampai Sampai Karena Belum Buka Seharian Sahabat Nabi Yang bernama Kos Ini Pingsan Nah Setelah Itu Ada Perubahan Perintah Dalam Puasa Puasa Dimulai Dari Terbit Pajar Sampai Terbenam Matahari Jadi Malam Bisa Bisa Makan Bisa Berbuka Meskipun Sudah Tertidur Ya Oke Lanjut Nah Tujuan Berpuasa Ada Berbagai Macam Tujuan Berpuasa Ada Yang Bilang Untuk Menjaga Kesehatan Aku Puasa Agar Aku Sehat Atau Untuk Merantingkan Tubuh Karena Dia Sudah Merasa Terlalu Gemuk Dia Tidak Puasa Tidak Itu Bukan Tujuan Yang Benar Tujuan Yang Paling Tepat Adalah Ini Untuk Meraih Takwa Tujuan Puasa Adalah Untuk Meraih Takwa Bukan Untuk Yang Lain Ya Kalau Andai Kata Dia Sehat Karena Berpuasa Itu Merupakan Keuntungan Yang Lain Bukan Luksan Kalau Misal Puasa Dia Menjadi Langsing Nah Itu Adalah Keuntungan Lain Dari Puasa Tapi Jangan Pernah Kita Bertujuan Puasa Itu Adalah Untuk Yang Lain Selain Meraih Takwa Itu Ya Lanjut Nah Dasar Hukum Puasa Kita Diperintahkan Puasa Itu Berdasarkan Apa Cepat Tadi Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Sampai 185 Yang Tadi Sudah Dibacakan Di Awal Tadi Kemudian Dari Hadis Yang Artinya Islam Itu Dibangun Atas Lima Fundasi Yaitu Satu Tiada Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Ketusan Allah Berarti Ini Sahadat Kesaksian Yang Kedua Mendirikan Solat Ketiga Mengelarkan Zakat Keempat Berpuasa Dan Yang Kelima Ibadah Haji Ini Dasar Hukumnya Kenapa Kita Diberintahkan Puasa Dasar Itu Berikutnya Nah Ini Penting Penting Untuk Kalian Ketahui Orang Yang Berpuasa Terbagi Menjadi Tiga Golongan Kalian Nanti Masuk Golongan Yang Mana Golongan Yang Pertama Adalah Golongan Somul Umum Yaitu Puasanya Orang Awang Golongan Pertama Ini Merupakan Puasa Di Tingkatan Paling Bawah Artinya Puasa Mereka Itu Hanya Sebatas Menahan Diri Dari Makan Minum Dan Berhubungan Jadi Cuma Sebatas Itu Puasa Puasa Yang Seperti Ini Ada Kemungkinan Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Apa Dia Hanya Sekedar Tidak Makan Tidak Minum Tapi Dia Tetap Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Membatalkan Puasa Misalkan Dia Tetap Menghibah Dia Tetap Berdusta Dia Tetap Melakukan Apa Yang Tidak Yang Bisa Membatalkan Puasa Jadi Yang Didapat Hanya Apa Hanya Rasa Lepar Dan Hau Saja Ini Seumul Puasanya Orang Awam Dia Belum Mengetahui Puasa Mungkin Tapi Tapi Mereka Adalah Orang Ketika Puasa Mereka Menjaga Pandangan Mereka Mereka Menjaga Lisan Mereka Menjaga Penglihatan Mereka Menjaga Pendengaran Mereka Dan Menjaga Anggota Anggota Tubuh Yang Lain Dari Melakukan Perbuatan Dosa Jadi Selain Menahan Lapar Menahan Hau Dan Menahan Untuk Tidak Berhubungan Dia Juga Bisa Menahan Atau Menjaga Anggota Tubuhnya Untuk Tidak Melakukan Perbuatan Dosa Golongan Yang Ketika Adalah So Mul Khusus Sil Khusus Lebih Lebih Tinggi Lagi Berat Tidak Semua Orang Bisa Melakukannya Ini punca Orang Orang Yang Berpuasa Jadi Level Tertinggi Orang Yang Berpuasa Dimana Orang Yang Level Puasanya Itu Pada Titik Gini Mempuasakan Hati Jadi Tidak Hati Hati Tidak Hati Menahan Lapar Haus Dan Sebagainya Tapi Hatinya Juga Dipuasakan Artinya Apa Dia Menahan Hati Dia Untuk Tidak Melakukan Ambisi Ampli Ke Dunia Dia Menjauhkan Diri Dari Pemikiran Pemikiran Yang Bisa Menjauhkan Diri Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Ini Sudah Bukan Lagi Sekedar Kapan Waktu Sahur Bukan Hanya Bicara Tentang Saya Sudah Membaca Al-Quran Berapa Juz Bukan Hanya Sekedar Saya Bisa Menahan Lapar Dan Haus Tetapi Semuanya Sudah Tercover Dia Bisa Menahan Hatinya Dia Sudah Bisa Menjaga Hatinya Dari Halal Yang Tidak Baik Ya Dan Ini Adalah Konsep Agama Kita Yaitu Konsep Agama Kita Adat Islam Setelah Islam Iman Setelah Iman Adalah Iman Ini Terima Sekali Rukun Rukun Puasa Yang Namanya Rukun Itu Adalah Segala Sesuatu Yang Harus Dilakukan Dalam Melakukan Pekerjaan Tersebut Bila Salah Satu Tidak Dilakukan Maka Menjadikan Puasanya Tidak Sah Ada Niat Berarti Kalau Nggak Niat Nggak Sabu Puasanya Iya Tetapi Niatnya Itu Tidak Harus Dibaca Secara Keras Keras Biasanya Nek Bar Tarawes Kae Bantar Bantaran Mocon Niat Ya Habis Tarawes Selesai Terus Miki Diminta Terus Baca Niat Bantar Bantaran Mawaitu Somahuddin Ada yang begitu Ada Disini Ada Ya Tidak Begitunya Yang pasti Kita sudah Berniat Besok Puasa Atau Dengan sahur Saja Dengan makan Sahur Itu Sudah Menjadi Niat Kita Untuk Berpuasa Jadi Yang namanya Niat Itu Tidak Perlu Diucapkan Niat Datangnya Dari Hati Perkun Yang kedua Adalah Menahan Diri Dari Makan Minum Dan Hubungan Seksual Ini Tentu Saja Berhubungan Seksual Di Siang Hari Dan Hanya Berlaku Bagi Suami Istri Ya Suami Istri Aja Tidak Boleh Apalagi Yang bukan Suami Istri Gitu Ya Kenapa Dikasih Tanda Bintang Gini Bila Sengaja Melakukan Ini Sengaja Ya Maka Dia harus Membayar Denda Membayar Kifarat Tapi Bila Dilakukan Dengan Tidak Sengaja Berarti Itu Ada Ampunan Ya Ada Ampunannya Buku Saya Puasa Pulang Sekolah Itu Di Meja Makan Sudah Terhidang Es Sirup Seger Banget Lupa Kalau Puasa Biasanya Tidak Pulang Sekolah Langsung Menuju Meja Makan Ambil Yang Ada Disitu Langsung Diminum Lupa Begitu Sampai Di Tengah Tengah Minum Ingat Saya Puasa Batal Enggak Puasanya Tidak Batal Asalkan Segera Dihentikan Minumnya Ya Tidak Batal Asalkan Segera Dihentikan Minumnya Jangan Alah Nanggung Kurang Sidi Terus Dihabiskan Enggak Kalau Gitu Jadi Batal Bisa Jadi Itu Malah Menjadi Jadi Rezeki Kalian Dalam Puasa Terus Melali Tidak Boleh Terus Pura-pura Lupa Bicara Mengenai Hubungan Seksual Di siang Hari Ini Ada Kisah Ada Kisah Pada Masa Rasulullah Ketika Rasulullah Sedang Duduk-duduk Bersama Para Sahabatnya Rasul Itu Kalau Sedang Ada Waktu Senggang Beliau Selalu Duduk-duduk Bersama Sahabatnya Bukan Untuk Merumpi Bukan Untuk Ngobrol Enggak Tapi Untuk Untuk Membicarakan Hal-hal Ketika Rasul Sedang Duduk-duduk Bersama Sahabatnya Tiba-tiba Datang Soal Laki-laki Datang Laki-laki Langsung Laki-laki Tersebut Teriak-teriak Celakalah Saya Ya Rasul Saya Celaka Apa Kalau Celaka Halo Kenapa Kok Kamu Bisa Celaka Lantas Orang Tersebut Cerita Gini Saya Lupa Kalau Saya Sedang Berkuasa Dan Saya Lupa Saya Sudah Berhubungan Seksual Dengan Istri Saya Padahal Itu Masih Siang Lantas Apa Yang Harus Saya Lakukannya Rasul Rasul Tidak Serta Merta Memarahi Enggak Kemudian Rasul Diam Diamnya Rasul Itu Sedang Menunggu Wahyu Allah Apa Yang Harus Saya Lakukan Ketika Ada Masalah Seperti Ini Lantas Ketika Rasul Sedang Diam Itu Datang Laki-laki Yang Lain Memberikan Sekeranjang Kurma Ya Memberikan Sekeranjang Kurma Nah Ketika Rasul Diberikan Sekeranjang Kurma Itu Langsung Kurma Ini Bentar Belum Belum Sampai Sampai Situ Dulu Laki-laki Tadi Disul Kini Kamu Harus Memerdekakan Memerdekakan Seorang Hamba Sahaya Laki-laki Tersebut Mana Mungkin Saya Bisa Memerdekakan Hamba Sahaya Rasul Saya Tidak Bisa Bila Tidak Bisa Kamu Berpuasa Dua Bulan Berturut Turut Puasa Satu Bulan Saja Saya Tidak Mampu Menahan Untuk Berhubungan Seksual Dengan Istri Saya Ya Rasul Berarti Tidak Bisa Maka Yang Ketiga Tadi Ketika Rasul Diberi Kurma Tadi Orang Tersebut Kamu Harus Bisa Memberi Makan 60 Orang Fakir Miskin Saya Saja Makan Sehari-hari Kekurangan Mana Mungkin Saya Bisa Memberi Makan 60 Orang Fakir Miskin Nah Baruk Kemudian Kurma Yang Diberikan Laki-laki Tadi Diberikan Kepada Orang Yang Melanggar Hukum Puasa Tadi Ini Berikan Kepada Fakir Miskin Di Sekitar Kemudian Laki-laki Tersebut Cik Nganyang Saya Kira Tidak Ada Orang Sekitar Saya Yang Lebih Miskin Dari Saya Ya Rasul Malah Saya Yang Butuh Makanan Itu Maka Apa Jalan Akhirnya Rasul Memberikan Kurma Tersebut Berikan Kepada Keluarga Ini Karena Dia Melanggar Hukum Puasa Dengan Tidak Sengaja Dia Tidak Bisa Melakukan Kafaratnya Bahkan Dia Malah Memperoleh Kurma Untuk Keluarganya Tidak 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 Jadwalnya Sampai Jam Berapa Setengah Sepuluh Sampai Setengah Sepuluh Ini Sudah Lebih Mau Lanjut Tidak Sudah Lanjut Sebentar Ini Silahkan Silahkan Buka 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 Saja Fase Pembagian Pembagian Ramadhan Ada Sepuluh Hari Pertama Itu Merupakan Diturunkannya Rahmat Dari Allah Sepuluh Hari Sepuluh Kedua Berarti Hari Kesebelah Sampai Dua Puluh Hari Dimana Diturunkan Ampunan Dari Allah Dan Di Sepuluh Hari Terakhir Hari Kedua Puluh Sampai Kedua Puluh Hari Dimana Manusia Dibibaskan Dari Neraka Nanti Nanti Bisa Kalian Baca 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 Sendiri Ya Nanti Dilantirkan Disini Karena Jadwal Cuma Sampai Jam Sembilan Tidak Dari Dari Sudah Lebih Lebih 5 Menit Atau Sebelum Berlatih Keakhiri Ada Yang Pertanya Dulu Ada Yang Mau Pertanya Dulu Enggak Ya Kom Mini Dari Dari Boat Dari sudah ya nanti materi bisa melalui WA group atau melalui link yang lain untuk sementara untuk hari ini Wulatifah cukupkan setiaan jangan lupa tetap jaga kesehatan mempatuhi protokol kesehatan semangat menjalankan ibadah puasa gunakan kesempatan satu bulan ini untuk lebih banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah semoga Ramadan tahun ini puasa kita diterima oleh Allah SWT kita bisa memperoleh kemenangan yang hati dan menambah keimanan kita kepada Allah SWT sehingga hidup kita lebih berkualitas berkualitas lagi baik ya sebelum kita akhiri mari kita tutup dengan bacaan kahfar hatul majlis bisa dibuka mikrofonnya semua dengan bacaan kahfar hatul majlis subhanakum jika ashabu ala ilaha 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 ala ilaha ilaha nasta firuka wa atubu ilaih bila ada kesalahan dari kita saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati